Kembali lagi di Hidup Sehat. Pemirsa, hari ini kita akan membahas buah semangka, buah kesukaan banyak orang yang rasanya manis dan menyegahkan. Tapi siapa sangka ternyata buah semangka menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan tubuh kita, Intan? Iya, benar sekali dokter H.K. Apalagi kan kalau aku tuh biasanya ya, kalau lagi haus, lagi dahaga, ya aku cari buahnya semangka. Karena semangka tuh bener-bener seger banget, terus udah gitu rasanya nggak terlalu manis. Nah, tapi aku penasaran banget sebenarnya apa aja dokter manfaat yang ada di dalam buah semangka dokter? Nah, buah semangka di tengah kita sudah ada dokter Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Halo dok, apa kabar? Hai, sehat dong? Harus selalu sehat ya. Semangka ya dok? Semangka dok. Semangka dok, betul. Dok, ini punya sekali fakta mitos terkait semangka dok. Yang pertama dok, katanya konsumsi buah semangka dapat membantu menurunkan tekanan darah. Fakta atau mitos? Yes, itu sebenarnya adalah fakta. Fakta dok. Nah, kandungan sebenarnya kan seperti kita tahu ya, tadi semangka banyak sekali nutrisinya. Termasuk salah satu diantaranya adalah mineral kalium. Nah, kalium sendiri dia sifatnya memang akan melebarkan pembuluh darah sebagai fasodilatasi. Sehingga apa? Ya, pembuluh darah kita menjadi melebar sehingga tekanan darah pun juga bisa menurun. Tapi tetap ya, bukan berarti kita misalnya ada yang hipertensi hanya makan semangka saja. Nggak bisa. Tetap harus terkontrol obat. Ya, pola makannya bagus. Boleh silakan ditambahkan semangka. Nah, semangka ini akhirnya bisa bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dok. Cara konsumsinya mungkin atau gimana? Jadi misalnya kita mau makan semangka, biasanya kita potong-potong nih. Kita potong-potong, kira-kira satu juring gitu ya. Kita potong satu slice itu. Sehari makan dua slice, boleh? Boleh? Ya, seperti itu. Untuk konsumsi. Jadi segitu ya, kayak satu porsi lah ya dok yang bisa. Nah, dokter ini ada fakta dan mitos berikutnya. Ini kayak penting buat dokter Heikal nih. Wah, udah tahu ya ototnya. Tapi udah kelihatan lagi bentuk otot nih. Wah, luar biasa. Nah dokter ini katanya nih dok, bahwa semangka ini baik untuk kesehatan otot. Ini fakta atau mitos? Yes, lagi-lagi ini adalah fakta. Fakta? Yes, silahkan loh ya dok. Pak dokter, silahkan lagi. Semangka, kakak. Nah, justru dari jurnal peletian ya, ada nih atlet-atlet. Atlet-atlet yang diberikan sekitar 493 mililiter jus semangka. Tapi bentuknya dalam bentuk jus ya dok ya. Sudah di-blend dalam bentuk jus semangka. Nah, itu memberikan efek nanti setelah olahraganya, dia tidak terlalu lelah ototnya maksudnya. Ini bagus di konsumsi sebelum olahraga? Sebelum olahraga. Kan karena sebaiknya, selain dia memang energinya juga cukup tinggi gitu ya, kandungan apa namanya, gulanya juga cukup untuk energi kita. Nah, tadi efeknya juga bagus untuk menjaga kesehatan otot. Dan mencegah lelah atau fatigue. Ya kan misalnya ada doms ya, di late onset master soreness itu, dia bisa lebih diturunkan dengan konsumsi semangka sebelum olahraga. Jadi penting banget untuk yang suka olahraga, konsumsi semangka dok ya. Boleh, boleh. Tapi dok, satu pelaksih juga. Satu gelas, tadi kan kalau dari penelitiannya 493. 3 mililiter. Ya kan itu hampir sekitar 500 mili. Kalau kita minum langsung 500 mili, kemung banget ya dok ya. Nah, jadi sebelum olahraga, mungkin minum 200 mili itu satu gelas. Nah, juring olahraga, selama olahraga, karena bentuknya kan jus. Jadi kita bisa minum, minum sedikit, sedikit demi sedikit. Dok, ini kan semangka ada yang semangka merah dan kuning. Nah, fakta atau mitos, kalau semangka merah lebih tinggi nutrisi dibandingkan semangka kuning, fakta atau mitos, tapi nanti dok jawabnya, karena kita akan lihat asal-usul buah semangka. Berikut tayangannya. Segar, mengandung banyak air, serta manis rasanya. Inilah yang membuat semangka banyak disukai siapa saja. Biasanya, saat musim kemarau, semangka menjadi salah satu pelepas dahaga. Nah, tahukah kalian asal-usul semangka? Simak yuk ulasan berikut ini. Banyak tanaman budidaya berasal dari wilayah Bulan Sabit Subur. Namun tidak seperti tanaman budidaya lainnya, buah semangka tidak berasal dari Bulan Sabit Subur di Mesopotamia. Bulan Sabit Subur ialah kawasan berbentuk Bulan Sabit yang mengandung tanah basah dan tanah subur di antara tanah gersak, di Asia Barat, dan Lembah Sungai Nil, serta Delta Sungai Nil di Afrika Timur. Seorang ahli botani dari Jerman, Susan Renner bersama rekan yang melakukan pengurutan genetik dari buah semangka budidaya jenis Citrullus Lanatus, yakni jenis yang banyak diperjual belikan. Dari pengurutan tersebut, Renner dan rekannya menemukan genom modern dari semangka budidaya, lebih dekat hubungannya dengan jenis semangka liar Sudan. Kesamaan genetik keduanya membuat peneliti menyimpulkan bahwa buah semangka Sudan kemungkinan ialah buah pendahulu semangka merah. Selain itu, Renner juga menemukan petunjuk penting, yakni lukisan gambar buah semangka di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 4.300 tahun. Adanya lukisan serta temuan genetik yang dijabarkan Renner mulai membuka petunjuk tentang kemungkinan lukisan itu adalah gambaran orang Mesir kuno sedang menikmati semangka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semangka kemungkinan dibudidayakan sekitar waktu tersebut. Di Mesir atau diperdagangkan antar kerajaan kuno. Nah, itu tadi pemirsa sekilas mengenai asal-usul semangka. Seru ya, pemirsa? Iya pemirsa, kita udah sering banget kan? Biasanya makan semangka, cari yang seger-seger, makannya semangka. Nah, tadi hanya belum terjawab apa, dokter Heikal? Ya, ini ada fakta mitos dok ya. Katanya kalau semangka merah, lebih tinggi nutrisi dibandingkan semangka kuning. Fakta atau mitos? Nah, itu jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Ya, karena masing-masing buah semangka sendiri, masing-masing ada plus minusnya. Jadi, nggak bisa Niel bilang lebih bagus daripada ini. Nah, bedanya apa? Kalau semangka merah, karena kita lihat ya warnanya merah, memang tinggi kandungan antioksidan likopennya. Likopen. Likopen itu kita ketahui untuk kesehatan apa? Jantung, pembuluh darah, hidrokiat, untuk prostat juga. Nah, kalau kuning, dia banyak beta-karoten. Beta-karoten biasanya berhubungan dengan kesehatan mata. Kesehatan mata, pembuluh darah mata. Nah, dua-duanya ini jadi sebenarnya punya manfaat yang baik. Dua-duanya silahkan dikonsumsi. Cuman biasanya memang lebih banyak di pasaran yang merah. Kuning agak jarang. Agak susah ya nyari. Tapi dua-duanya bagus. Kayak paksangan ya, saling melengkapi. Benar-benar, benar-benar. Kita emang saling melengkapi ya dokter ya. Masing-masing punya keunggulannya. Betul sekali. Nah, dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya. Ini katanya tidak baik mengkonsumsi semangka kalau di malam hari. Ini faktor dan mitos dok. Itu sebenarnya adalah fakta. Fakta? Yes. Kenapa? Kenapa? Karena kita ketahui kalau semangka itu kan banyak sekali kandungan airnya. Nah, kalau kita ngomongin banyak ya bisa loh. Orang makan satu gini tuh bisa loh. Akhirnya apa? Biasanya kalau kita banyak konsumsi air putih atau air gitu ya, cairan. Karena semangka sendiri 92% tuh isinya adalah air. Kalau kita kebayang gak minum atau banyak makan air cairan dari semangka ini malam, kadang suka kebangun nih. Oh, betul-betul. Untuk apa? Buang air kecil. Buang air kecil seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita makannya dalam jumlah tadi ya, satu slice, dua slice, masih boleh. Ya, jangan bar-bar juga maksudnya jangan terlalu banyak. Jadi gak boleh berlebihan dok ya? Gak boleh berlebihan intinya seperti itu. Dan tentunya gak boleh makan sambil tidur. Kesalahan. Tumpah dok, tumpah. Basah-basah semua ya dok ya. Oke. Dok, ini cukup banyak nih ya laki-laki dan perempuan juga yang menganggap kalau buah semangka ini buah akhodisian. Yang baik untuk kesuburan laki-laki dan perempuan. Ini fakta atau mitos dok? Wah, senang sekali ini pasti nih ya. Silahkan dikonsumsi banyak-banyak semangka ini karena, karena ini adalah fakta. Wow, fakta. Tapi ya gini, yang mengandung tadi ya afrodisiak atau sat yang membuat gairah seksual meningkat, kemampuan seksual meningkat, itu sebenarnya citrulin. Ya, citrulin itu ada di mana? Di bagian kulitnya dok? Hah? Jadi sebenarnya di bagian sini. Oh, ininya ya? Iya. Oh, jadi justru kalau apa? Di bagian kulitnya. Iya, citrulinnya itu adalah asam amino. Ya, sebenarnya bagian dari asam amino tadi yang dapat membantu atau melebarkan pembuluh darah. Sehingga apakah pembuluh darah lancar, terutama ke daerah. Mungkin penis seperti itu ya dok ya, akhirnya mungkin ereksi-nya lebih bagus dan kemampuan seksual juga lebih meningkat. Tapi yang dimakan, ininya. Iya, citrulinnya disitunya. Nah, makanya saran saya, kalau memang kita misalnya mau bikin jus gitu ya, dipotongnya tuh sampai sininya kena sedikit. Ya mungkin kulit yang ini jangan lihatannya. Keras ya, keras ya. Keras ya. Tapi yang bagian sini boleh nih, jadi ditambah di dalam kita punya jus tadi. Nah, citrulinnya tinggi. Sehingga nanti stamina juga lebih, ya enggak dok? Wow, jadi harus itu ya sampai si hijau-hijau nya ya dokter. Nah dokter, ini juga nih ada faltat dan mitos berikutnya. Banyak yang percaya bahwa semangka ini, jika rutin dikonsumsi, ini dapat membantu mencegah penyakit prostat, faltat atau mitos. Tapi jangan dijawab dulu dokter. Sesaat lagi, jawabannya tetap di hidup. Hidup sehat. Iya, pemirsa itu dia tadi ya. Kita lihat apa saja vitamin-vitamin yang terkandung dalam warna dalam suatu makanan. Nah, ini kita masih membahas semangka ya dokter. Kalau semangka punya warna merah dan juga kuning ya dokter. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dok. Ini bahwa banyak sekali yang percaya kalau rutin konsumsi semangka ini bisa mencegah penyakit prostat. Fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Fakta. Iya, tadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Kandungan antioksidan dalam semangka, baik itu merah, baik itu kuning, ternyata sangat tinggi. Bekopen, beta-karoten. Nah, antioksidan sendiri itu yang membentuk kita menangkar radikal bebas yang terbentuk. Iya kan? Sehingga mencegah penyakit macam-macam. Salah satunya adalah prostat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah biasanya kan prostat ini berhubungan dengan batu ya. Betul. Berhubungan dengan pembentukan batu. Nah, ini juga kandungan air, kandungan kalium di dalam semangka. Sama tadi ya, baik merah maupun kuning. Itu ternyata bisa mengurangi pembentukan batu. Salah satunya adalah batu di prostat. Seperti itu. Tapi yang susah kan sampai hijau-hijau nya juga gak dok? Kalau untuk yang prostat sih sebenarnya enggak. Enggak, oh. Kandungan yang hijau tadi yang untuk keseluruhan dan apa tadi untuk cowok, laki-laki dan wanita juga ya. Jadi bisa membantu menghampat pembentukan batu. Betul, tapi kalau sudah terbentuk dok, enggak bisa menghilangkan ya. Ya pasti beda dong kalau memang sudah terbentuk batu atau memang pembesaran kelenjar prostat, semangka lagi-lagi bukan menyembuhkan. Ya, jadi jangan sampai salah kaprah. Tetap dengan metode-metode medis. Nah, semangka silakan dikonsumsi sebagai tambahan. Berarti kalau gitu rutin mengkonsumsi semangka dapat membantu juga mencegah pembentukan batu ginjal dok ya? Sama dok. Fakta ya? Prinsipnya sama. Itu juga fakta. Ya, jadi konsumsi semangka dapat menghambat atau mencegah pembentukan batu ginjal. Prinsipnya sama. Ya, tadi kandungan antioksidan. Kandungan antioksidannya membuat tadi pembeluh darah menjadi lebih gampang kasodilatasi atau membesar. Terus kemudian yang kedua adalah kalium. Kandungan kalium pada semangka juga tinggi. Sehingga mencegah pembentukan batu. Jadi kayak dia ngiket. Dia ngiket asam-asamnya dan dibuang ke dalam saluran cerna. Oke. Nah, tapi kebalik lagi. Kalau sudah ada masalah dengan ginjal, yang biasanya kalium susah dikeluarkan dalam tubuh, konsumsi semangka harus dibatasi. Oh. Jadi kita harus lihat. Sekarang kita kondisinya mau mencegah atau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi batu, kalau sudah terjadi misalnya tadi ada masalah di ginjal. Justru kan kondisi hiperkalium atau kalium yang berlebih kita hindari. Konsumsi ini dibatasi justru. Karena dia justru tinggi kalium. Oh gitu. Jadi lihat kondisi masing-masing tubuh ya dok ya. Seperti itu. Nah dokter, ya selanjutnya dokter. Fakta dan mitos berikutnya ya dok ya. Berbahaya jika makan semangka dengan gula atau minuman manis. Ini fakta atau mitos? Bahaya enggak ya kira-kira. Ya sebenarnya itu adalah mitos. Oh mitos. Bukan berbahaya yang gimana bisa meracuni atau gimana tidak. Ya intinya pada saat kita makan semangka memang buah ini mengandung istilahnya gula yang tinggi. Ya gula yang tinggi sehingga sebenarnya dengan makan semangka pun cukup tuh. Ya mencukupi kebutuhan gula kita. Jadi enggak usah lah ditambahin lagi sama minum manis. Enggak usah lah ditambahin lagi sama gula. Kan udah manis. Cukup lihat pasangan kita yang manis ya. Apalagi sambil ngaca makan semangka. Kalau ini memang benar-benar percaya diri ya. Manis gitu. Dok, ini berikutnya dok ya. Kalau terlalu banyak mengkonsumsi buah semangka dapat menyebabkan mual dan perut kembung. Fakta atau mitos? Ya kalau itu adalah fakta. Fakta. Kenapa dok? Lagi-lagi sebenarnya satu kandungan kadang kalau misalnya kita konsumsi terlalu banyak. Ya memang semuanya harus konsumsi dalam jumlah yang seimbang. Jika terlalu banyak. Justru kalium yang ada di dalam semangka ini bikin apa? Dia melambatkan peristaltik atau melambatkan pergerakan usus. Akhirnya apa? Blotet. Tembung. Tembung. Begah. Kadang-kadang berasa bahkan sampai mual. Nah jadi memang ya konsumsinya nggak bisa terlalu banyak. Semua memang ada batasnya. Dan kalau bisa sih memang kita kombinasikan dengan jenis buah yang lain dok. Betul. Jadi nggak sepanjang hari ya pagi, siang, malam semangka terus ya. Oh di bagus nih buat kesehatan semangka terus. Tapi setiap hari boleh? Boleh. Setiap hari boleh. Tapi kalau bisa dalam satu hari ya tadi misalnya pagi, semangka, siang mungkin apa? Buah yang lain pisang. Apa? Kan buah banyak sekali. Jadi semuanya dibikin variasi dan nggak boleh lebay ya. Nggak boleh lebay. Lebih ya. Semua harus dalam batas yang sewajar. Supaya hidup lebih buah warna. Iya. Jadi macam-macam buah-buah yang warna-warna yang dikonsumsi ya. Nah dokter, jadi tipsnya apa dok? Supaya kita mengkonsumsi semangka tapi bisa mendapatkan manfaatnya yang maksimal. Nah betul sekali. Jadi untuk mendapatkan manfaat semangka yang tadi udah banyak sekali manfaatnya ya. Untuk pemirsa semua, kita bisa silahkan konsumsi buah semangka baik itu merah maupun kuning. Silahkan divaryasikan dengan jumlah porsi yang cukup. Nah seberapa porsi yang cukup untuk satu kali makan semangka? Tadi saya bilang, kita potong deh. Ya potong juring gitu. Jadi kayak satu slice yang tukang rujak bawa tuh. Itu untuk satu kali makan. Ya sehari mau satu sampai dua slice silahkan. Boleh. Kita kombinasikan dengan bahan makanan yang lain. Ya tentu saja tetap dengan perdoman gizi seimbang. Lengkap nih, karbonnya, protein lagi-lagi ya, lemak, vitamin, mineral. Dan salah satunya adalah seperti itu. Baik dok, terima kasih penjelasannya ya. Sama-sama dok Reka. Makasih banyak dok, dok. Ini artinya semuanya harus seimbang ya dok Reka. Setuju ikan. Makasih penting sekali bagi kita untuk mengimbangkan hidup kita antara kesibukan dan rekreasi Intan. Iya bener sekali dok, Reka. Dan jangan lupa juga untuk terus saksikan hidup sehat setiap Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan ingat tetap lakukan prokes serta jangan lupa untuk vaksinasi. Amin komit, dok Reka. Saya Intan Sama Dina. Indonesia, hidup sehat. Terima kasih telah menonton!